ini komposisinya sudah pas banget teman-teman jadi dinikmati dengan dimsum bisa dengan pangsit rebus juga bisa pangsit goreng juga bisa assalamualaikum teman-teman selamat datang di channel youtube kami banyak resep disini banyak makanan juga resep kali ini chili oil kita akan buat chili oil dengan cara yang paling mudah buat teman-teman yang baru bergabung silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng agar bisa terus update resep-resep terbaru dari kami langsung saja teman-teman simak videonya sampai selesai ya pertama-tama kita akan haluskan dulu bawang merah dan bawang putihnya pakai chopper aja ya 2 siung bawang merah 3 siung bawang putih kita sisihkan kemudian selanjutnya 1 genggam cabai merah kering akan kita chop juga mudah di mana-mana banyak ini dijual teman-teman mudah mendapatkan cabai merah kering ini ya oke sudah cukup cabai merah keringnya kemudian kita panaskan pennya dengan sedikit minyak ya apinya kecil saja kita akan tumis dulu bawangnya tumis bawang merah bawang putihnya sampai matang kalau minyaknya kurang bisa tambahkan sedikit ya bawang merah bawang putihnya sudah mulai berubah warna nih setelah ini kita akan masukkan cabai merah keringnya masukkan semua kemudian kita tumis lagi nah ini minyaknya kita tambahkan lagi sedikit lagi oke cukup kemudian kita tumis lagi kita aduk-aduk lagi dari sini aromanya sudah kuat banget teman-teman padahal belum kita seasoning nih ya oke kita tambahkan 1 sendok teh kecap asin kemudian 1 sendok teh kaldu jamur sedikit garam sekitar setengah sendok teh ya dan jangan lupa gula pasirnya ya seperti biasa teman-teman harus cek rasa kurangnya apa kurangnya apa silahkan ditambah aduk lagi kita ratakan sesimpel itu teman-teman jadi kita hanya tinggal tunggu matang saja ini sudah matang wangi banget teman-teman jadi kalau biasanya beli dimsum dapat sambal cuma sedikit sekarang teman-teman bisa bikin sambalnya sendiri sepuasnya nah sudah jadi teman-teman gimana mudah banget kan coba kita nikmati dengan dimsumnya ya oke teman-teman terima kasih ya sudah menonton video kami selamat mencoba di rumah kalau teman-teman suka silahkan like dan share video kami dan sampai bertemu di video-video resep berikutnya selamat mencoba selamat mencoba